Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Marcus Henry di 2D Special. Episode kali ini saya mengunjungi Sari Pasifik Jakarta, tepatnya di The Japanese at Sari Pasifik Jakarta. Ini salah satu restoran Jepang yang legendaris banget, menyajikan menu-menu makanan khas Jepang yang otentik. Saya kesini untuk merimain lagi, memberikan nostalgia tentang makanan-makanan Jepang yang ada di sini. Penasaran? Ingin tahu seperti apa? Tetap di 2D Special. Ya viewers, sebelum saya mulai masak dan kita ke restoran Jepang ini, saya pengen ngobrol lebih jauh dengan ada Sari Pasifik Jakarta. Ini ada Sari Pasifik Jakarta, ada Sari Pasifik. Terima kasih, terima kasih. So maybe you, before we start, maybe you can introduce yourself to the viewers at home. Who you are, where are you from? Okay, yeah, I'm Mariano Lutza. I just arrived in Jakarta a month and a half ago. I'm the executive chef of Sari Pasifik Hotel. And I come here from Germany, so I was living in Germany, but I was born in Italy. So you're the new place of Sari Pasifik Jakarta, is it correct? Yes, yes. Can you say like that? Yes, yes. Okay, so maybe you can share to the viewers the general concept of food and beverage here, the new concept of India in Sari Pasifik Jakarta. Okay, well right now, as you know, we have the Japanese restaurants, which is very popular, well visited over the weekends with brunch, which is quite good. Then we have the Fiesta audio dining restaurant, where we're serving breakfast, lunch and dinner. Mainly we're working with groups, banquet functions, so smaller business over here, bigger focus on the Japanese restaurant, yeah. For the future, Suomi Affert, as we're going to sign up with Marriott, we're going to be the first and also only autograph collection in Indonesia, which is going to be very nice. So of course the goal for the hotel is to be standing out, and to be a unique icon in Jakarta. Matching or competing with the icons hotels in Jakarta, five-star luxury, to be the best of course. Okay, so what you want is to make Sari Pacific level up again in Jakarta, and also maintain the vintage hotel here in Jakarta. Yeah, we're going to have a bit of a Batawi touch, so local Indonesian culture, with a twist of modern as well. We will have a fully renovated restaurant over here, where we're going to have a lot of live cooking corners and sections, new buffet displays, so there's going to be major improvement in the upcoming months and years in this hotel. So one of your iconic outlets also, Sari Daily, is moving outside. It's the one level down, right? Correct, yes. Maybe you can tell to the viewers, what's new about Sari Daily? So Sari Daily is now one year open, so far very successful. We have a very good pastry chef in the hotel, which I know from the past. We used to work together. He's a great artist. We're selling a big choice of homemade cakes, pastries, breads, so very, very good choices over there. As well, we have a small daily section, where we sell homemade sausages and meats, which we produce all in-house. And it's very well visited. We have a section as well in Salina Mall, which is also popular, so it's quite standing out in the crowd. And people are talking a lot about it. Yeah, so it's quite nice actually, very nice products. One of my favorite products there is the twist grab and also the authentic black forest. Yes, yes. This is the famous one. So in the future, is there any new outlets or you want to share right now, or maybe you just keep it until it opens? Well, it's no secret. We're going to have a Chinese restaurant as well, in addition. And outlet-wise, the Fiesta will stay just fully renovated. There will be, of course, the Japanese will be renovated as well, but on a later stage. And that's pretty much it. Of course, we're going to have the cool facility here as well. We're going to have an executive lounge, and some other little things here and there. Yeah, but more info to come on this. Okay, thank you so much, Chef. Looking forward for the new outlets. Yes, I look forward to it. Hope to see you soon again here cooking with me. Yeah, maybe next time. Yeah, absolutely. Thank you. Keywords, tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Chef Mariano. Tadi dia sempat jelasin tentang outlet-outlet FNB dari Pasifik Jakarta. Jadi ada beberapa outlet baru nanti akan buka. Outlet yang lama yang sudah ada, direnovasi, di lebih bagusin lagi. Dia mau naikkan levelnya lebih naik lagi. Jadi hotel-hotel kuno, hotel-hotel lama yang sudah terkenal di Jakarta, sama beliau FNB-nya yang mau ditingkatkan lagi supaya lebih famous dan lebih bisa berkompetisi dengan hotel-hotel lain yang ada di Jakarta. Habis ini kita akan masak, tetap dituris special. Thank you so much. Thank you very much. Ya viewers, kita akan membuat menu pertama. Saya sudah berada di area sushi bersama Chef di sini yang akan kasih lihat cara pembuatan sushi. Mungkin mau kenalin dulu Chef dengan viewers di rumah, namanya siapa? Terus sudah berapa lama di sini? Saya, si Kit, sudah di atas 10 tahun di sini. Di atas 10 tahun. Emang, spesialisasinya makanan Jepang? Ya, betul. Tapi bisa tepan, bisa apa-apa, segala macam? Ya, bisa. Bisa, bisa. Bisa semuanya. Hari ini kita akan bikin apa nih Chef? Kita akan bikin sushi nigiri. Sushi itu kan ada dua macam. Ada sushi roll dan ada sushi nigiri. Sushi roll itu kalau bahasa Jepangnya kan maki sushi. Kalau nigiri kan memang yang berbentuk nasi, diatasnya ikan. Itu yang enggak perlu digulung-gulung lagi pakai nori itu ya? Betul, betul. Oke, dan ini apa lagi? Dan nasinya juga yang paling bagus itu biasanya terus berasnya beras Jepang gitu. Ini sudah disiapkan nasi sushi rice dari beras Jepang dan ini untuk toppingnya Chef. Ada apa aja nih Chef? Ada ini ikan tuna, cuma ini bagian perut. Dia ambil yang bagus, jadi kalau tuna belly itu kan toro. Terus ini hamachi, yellowtail, ini salmon, dan ini scallop. Scallop itu bahasa Jepangnya hotate. Dan ini ikura, ikura itu telur salmon. Telur salmon, dan juga nanti ada... Kebetulan hari ini kita pakai bungkus ikuranya itu pakai timun. Timun. Iya betul. Oke Chef? Ready? Siap. Berarti kita mau ini juga, tunjukin slice. Buat bikin bungkusannya. Iya. Jadi besarnya nasi itu lebih kecil dari toppingnya ya? Iya. Oke lanjut. Yang kedua ini hamachi, yellowtail. Yellowtail. Yellowtail itu lebih lembut dari ikan kakap. Karena dia kandungan minyaknya banyak. Nah sudah, yellowtail sudah. Sekarang yang ketiga salmon. Salmon. Ini kita kebetulan pakai perutnya, salmon belly. Iya juga ya. Betul. Betul. Karena biasanya tamu lebih suka belly-nya. Lebih nyangkanya lagi. Betul dia. Lebih nyangkanya lagi. Yang keempat. Keempat. Jadi kita bikin lima nih viewers. Kita pakai scallop. Scallop itu agak lembut, agak riskan. Dia nggak bisa ditekan terlalu kuat. Nanti dia pecah. Pecah betul. Makanya tipis aja nekannya. Iya. Yang kelima kita pakai salmon bong. Atau ikura. Lanjut. Terus kita mau lighting. Lalu. 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 Viewers ini sushi-nya sudah selesai. Sushi apa? Nigiri. Nigiri. Nigiri Moriabase. Miyaorabase itu macam-macam. Assorted lah. Oke. Berarti kita lanjut ke section berikutnya ya. Viewers ikutin saya terus. Thank you banget. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya viewers setelah tadi kita melihat proses pembuatan sushi. Sekarang kita ada di area tepanyaki bersama dengan Chef Budi. Budi betul. Apa kabar Chef? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nyiapin menu apa nih untuk di tepanyaki biasanya? Hari ini ada tepanyaki. Tepanyaki itu biasa dari awal kita vegetable dulu. Nanti. Vegetable-nya ada di sini ya? Vegetable-nya ada di sini. Campurannya ada. Nah biasa ada. Sekarang ini ada brokoli, ada jamur stake, ada jamur shimeji. Hanian sama bean spot toge. Atau toge ini dia. Vegetable-nya. Betul. Kemudian. Nanti biasa setelah itu kita punya seafood. Ada seafood. Seafood-nya kita ada jumbo prawn, ada scallop, ada oyster, ada salmon, ada thai itu kakap kalau bahasanya. Dan ini Omnibip. Hampir semua ini import semua. Premium ya? Ya betul. Paling ekspensif di sini daging ini. Daging ya? Kalau dia yang A5 itu yang A5. Ya A5. Dia teksturnya itu lembut juicy banget ya. Betul. Jadi nggak usah masak lama-lama ya. Dia masih teksturnya. Walaupun rare pun memang sudah oke. Oke. Jadi bahannya fresh, viewers. Jadi kita akan masak mulai dari awal. Mentah sampai nanti dicampur-campur ya. Pakai garlic dan segala macam atau nggak? Ada kita juga biasanya pakai saus garlic sama saus peanut sama poinju. Nanti tergantung selera tamunya maunya seperti apa. Biasanya. Kalau saya semuanya bisa ya? Ya kalau standar dari saya tetap kita pakai set pepper. Sama butter-nya. Butter-nya kita punya produk memang tersendiri. Dan kita punya Yamaha soy sauce. Oke. The best nomor satu. Boleh kita mulai? Boleh, siap. Silahkan. Pertama baru ini, Chef. Selama kita tuang minyak. Kap dulu. Kap dulu. Basta Jepangnya apa? Ini Thai. Thai. Ini scallop. Scallop. Ini import. US kita nih scallop-nya. Aduh, seger banget ya. Kita kasih garam. Kita seasoning. Biasa kalau gini agak atrak sih. Waduh, aduh. Biasa, kayaknya kayak dikit. Biasanya. Kayak-kayak dikit. Kayak-kayak dikit. Banyak. Ini Marisa. Yang banyak aja, Chef. Sudah lumayan matang. Enggak lama sebetulnya. Enggak lama ya? Apalagi ini ikannya memang fresh dan bisa dimakan mentah. Jadi walaupun enggak matang. Kita memang sudah. Iya betul. Mas kita bisa dimasak. Ini nanti kita akan semua dulu. Masukin dari. Baru betul. Baru betul. Baru betul. Baru betul. Nah ini kan hari-hari kita langsung hasil butter Ini dia, siap-siap ya Lambe ya? Iya Kita pakai tarasnya Whisky kita pakai Terima kasih Terima kasih banyak Siapa Marcus ya? Terima kasih Pak Marcus Kita lanjut ke sepak lainnya, kita masak yang beda Oke Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share Sampai jumpa Sampai jumpa